Oh semangat Selamat pagi Sobat Liga 1 Match Salam satu kali Wani Saya Oktav Yannis Fernando Biasa dipanggil Ovan dan Saya Randy Irwan dari Persibaya Surabaya Mari kita mulai Di acara Liga 1 Match Dengan session pertama Tanya jawab Iya dengan disini Saya dulu Dikocok dulu Berarti saya ngambil Tegang Mungkin Saya gocoknya lama Ini pertanyaannya harus dijawab jujur ya Iya Gimana Perasaan anda menata pertandingan besok Eh enggak 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 Boleh tegang Tegang Sabar cari saya juga tegang Di stadion manakah gol terbaik yang pernah kamu cetak lupa ya di Kelurasi November Iya pada saat lawan apa itu Bung waduh lupa ya gol pertama sih pas ikut persepaya pertama kali kalau enggak salah lawan Bandung waktu itu Oh yang golnya itu agak melenceng dari kamar enggak masuk waktu itu mungkin kebetulan kebetulan ya masih inget mungkin siap kita langsung yang kedua bukan belum belum habis loh kok sama kan ditaruh bawah ya neredek Bu kamu kok protesan jika bisa mengulang waktu apa yang akan kamu lakukan mengulang mabok nggak mungkin ya ada pertanyaan ada beneran jujur ini saya enggak pernah pun jika bisa mengulang waktu apa yang akan kamu lakukan terserah mau sepak bola mau sekolah mau asmara juga boleh mengulang waktu mengulang waktu kalau kamu pengen mengulang waktu apa yang kamu ulang misalnya sekolah kamu atau pacar kamu seperti itu jangan rumah tangga saya goyang saya goyang ya soalnya rumah tangganya sering goyang ya mengulang waktu saya akan melanjutkan kuliah saya ya karena saya waktu itu sempat putus lanjut 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 lu gak usah dikocok kamu kebiasakan ngocok gimana perasaan Anda dipersebaya akhir-akhir ini enggak 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 jangan siapa pemain yang kamu paling inginkan untuk bertukar jersey siapa mas PP Oh dari persi jajah kenapa-kenapa ya mungkin didolakan banyak semua orang ya dia juga panutan ya dengan sikap dan perilakunya yang membuat contoh pemain-pemain lainnya sebagai pemain profesional dan lebih baik ya terharusnya hingga tangga tanda mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa saja tapi menjadi pemain inti saya ulang ya mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa saja tapi menjadi pemain inti eh pilihannya biasa aja Hai tapi dengan seperti itu kan bisa menambah jam terbang enggak usah kemana-mana jawabannya kamu nggak usah kemana-mana mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran bayaran biasa saja tapi menjadi pemain inti ya Bu jawabannya itu harus ada alasannya sampai lama-lama kayak Mario tegak apa-apa jawabannya tadi biasa aja aja tapi menjadi pemain inti betul bagus sekali sekarang anda ya posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini saya dan kenapa sainganlah saya saya alasannya eh karena sebelum main di gelandang di gelandang saya dulu mainnya disayap suka saya saya ya itu aja tapi kenapa kok pindah ke gelandang pada saat itu ya itu kan terserah pelatih ya apa apa karena saya sayap anda pindah atau bagaimana ya mungkin ya mungkin saya ya makasih udah lama-lama anda kayak Regi Oshisi selaman pertanyaan berikutnya siapa di tim ini yang makannya paling banyak paling banyak ya yang saya tahu ya di tim sebabnya Hanzamu Yama Hanzamu Yama Hanzamu Yama ya 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 sambelnya banyak iya nggak mencerminkan lah mencerminkan apa mencerminkan apa itu maksudnya ya enggak dia sederhana ya lesehan suka makan penyetan gitu kayak gitu ya lanjut 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 siapa pemain idolamu ketika kamu masih kecil Oh idola anda anaknya itu teman saya Vandieko Yusuf Eko Dono Yusuf Eko Dono idola saya idola mainnya bagus karena kenapa kenapa itu ya karena waktu itu saya pas melihat kalau nggak salah tahun 97-98 ya waktu ada Kutuston juga waktu itu masih bermain ya ya nomor punggung 12 waktu krisis moneter itu ya Iya itu lincah mainnya pintar juga dia itu saya kalau ketemu sama Pak Yusuf itu salim bolak-balik Iya karena hormat mungkin ya berikutnya sang legenda ini jawab jujur ya iya apakah anda masih menyimpan telepon mantan anda nggak mungkin nggak mungkin nggak ngarang-ngarang oh nggak ada siapa teman yang paling sering sebangku di bus ketika di perjalanan ke stadion ya yang paling banyak ya itu sering sebangku ya sama samping saya sekarang ya saya sama ini iya lama-lama bosen saya tapi saya sekarang sekamar sama ansamu oh iya tidurnya jam 8 kondisinya bagus lanjut malu saya jika berkesempatan bermain di luar negeri tim apa yang ingin kamu bela yang mana Barcelona wih Barcelona iya iya nggak apa-apa cuma ngayal aja kenapa apa idola anda di sana dari dulu sih ya sebelum saya apa itu main sepak bola saya nge-fan sama Barcelona oh ya udah udah jangan jangan dijelaskan lagi nomor berapa nomor punggung favoritmu dan kenapa ya nomor berapa nomor punggung favoritmu dan kenapa favorit saya nomor 8 karena menurut eh apa ya filosofi filosofi itu angka 8 itu itu tidak terputus oh tidak pernah terputus makanya saya mau karir saya itu tidak pernah terputus sama hubungan saya dan pernikahan saya makanya ya pokoknya rumah tangganya goyang amin aja lanjut 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 siapa oh iya 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 i siapa pemain yang akan kamu pilih untuk bermain di posisimu sekarang posisimu sekarang siapa pemain berarti untuk pemain sekarang ya berarti posisi gelandang serang siapa Evan Dimas siapa pemain di tim ini yang suka malas untuk mundur ketika tim diserang siapa pemain di tim ini yang suka malas untuk mundur ketika tim diserang enggak papa jelasin aja biar orangnya tahu sehingga soalnya saya tuh enggak mau siapa bicara keburukan orang enggak papa sih demi kebaikan siapa tahu kan bisa berubah itu sih tapi untuk menyerang Oke bertahan juga oke sih tapi harus diteriak memang jadi komunikasinya harus memang bagus Terima kasih Terima kasih mas-mas yang ketawa-ketawa lanjut-lanjut apa lagu terakhir yang kamu dengar hari ini loh kok saya terus ya yang tanya iya bener enggak papa wis apa lagu terakhir yang kamu dengar hari ini lagu terakhir lagu terakhir lagu apa ya tadi lagu terakhir mungkin kemarin atau tadi 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 di kamar iya pagi-pagi bangun tuh kamar sama saya kan sama ansamu ya nyanyi ungu kekasih gelap saya tidur saya bangun soalnya dia kan tidur duluan dia bangun duluan bangun pagi makanya saya kebangun saya kebangun pada saat itu tahu iya bagus itu yang itu kan vokalisnya Aril itu kan bukan siapa Sule lanjut-lanjut anda mau ambil lagi jika tidak menjadi pesepak bola kira-kira kamu hari ini akan jadi apa jadi guru-guru mulia sekali guru olahraga guru SD bisa karena dulu itu kuliah saya di Indonesia tapi tapi enggak sampai iya kurut sama ya iya sama kamu juga jadi guru-guru penjas guru penjas SD mungkin SD SMP mungkin tapi enggak jadi tapi kalau gurunya kek sampai gimana muridnya ya ya mudah-mudahan baik-baik saja lanjut 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 siapa dua pemain paling ganteng di tim ini oh enggak bohong iya siapa dua pemain paling ganteng di tim ini asal jangan alwi ya enggak mungkin enggak 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 dua pemain yang paling ganteng di tim ini ganteng ganteng itu relatif ganteng itu relatif jawaban sampai enggak usah kemana-mana jawab aja ganteng 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 di tim ini satu manis dia ya alwi selamat alwi selamat hancur itu ganteng itu gak ada ganteng-gantengnya itu dan satu lagi manis dia siapa muhammad hidayat muhammad hidayat gondrong gondrong tapi sekarang udah potong oh ya ayo lanjut kok ambil bawah dia saya akan berhenti bermain bola ketika saya waduh kok sesuai pertanyaannya ya sesuai umum enggak enggak kan masih lama bung masih 40 tahun lagi eh maksudnya 10 tahun lagi saya akan berhenti bermain bola ketika saya sampai berhenti sampai capek oh sampai-sampai ya kan ada masanya ya ya mungkin itu aja mungkin udah jangan lama-lama anda kok singkat-singkat terus iya jangan lama-lama siapa pemain yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan pemain yang tidak bisa kamu kalahkan oh kamu kan main di sayap pemain yang kamu begitu siapa yang nggak bisa kamu lewati atau seperti apa seperti itu oh siapa pemain kata hansamu ini ya di kamar itu ngomong semua itu bisa di kalahkan kecuali Tuhan dan orang itu kata-katanya makanya saya filosofi copy lah sampai pemain apa guru ya lanjut lanjut bagaimana perasaan kamu ketika mencetak gol ke tim asal kelahiran kamu berarti kata udang iya sudah aja kalau ketak gol sih pasti senang ya karena buatin kita menang tapi yang sedih ya kita 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 intinya aja iya kita pokoknya sedih kalau masih pas ceta gol waktu itu tapi enggak ngacetak gol sama persikul tapi enggak ngacetak gol itu aja perasaannya berarti iya seneng buat tim kita sendiri tapi kalau selebrasi seumpamanya itu gimana selebrasi mungkin sih enggak kita ngormatin aja lanjut eh kapten jangan rasa-rasan ada kapten Ruben rame wah parahnya jersey paling berkesan yang pernah kamu kenakan yang berkesan ya paling berkesan itu itu gampang lalu Persebaya Surabaya karena cita-cita saya dari itu impian saya lanjut gak usah dilanjut ya sebutkan lima karakter sifat kapten tim Persebaya Surabaya sebutkan lima pemain yang di bis selalu duduk di kursi barisan paling belakang biasanya yang di paling belakang itu anak yang aduh gak tahu ya ya Pertama David David Hansa Muyama Alwi Selamat Alwi Elbas Elbas sayang ada lagi setelah siapa Amido Baldy waktu itu karena kan kakinya panjang dia nggak bisa di depan depan kakinya panjang gini kena kepala orang sayang siapa inspirasi pesepak bola yang menjadikanmu pesepak bola profesional saat ini Indonesia atau luar loh yang menjadikan kamu sampai sampai ini loh kamu siapa orang yang yang maksudnya menginspirasi itu siapa ya karena dulu ya pelatih dulu mungkin dan mantan pemain Bambang Nur Diansa Kud Banur poin lagi Kud Banur liatkan hobi apa yang kamu suka selain sepak bola sepak takro dan futsal hobi iya nongkrong di warkop itu iya itu bukan hobi kebiasaan iya saya tahu hobinya sampai ini tuh kan kan sama saya iya kalau warkop itu kebiasaan siapa artis favoritmu kenapa kamu mengidolakan dia artis artis mau wanita mau laki-laki artis eh saya mengidolakan siapa ya nggak ada nggak ada kamu nggak ada TV di rumah siapa sinetron siapa sinetron artis siapa eh siapa hobi istrinya siapa ya eh saya tuh suka wanita yang bodinya bagus siapa siapa orang tua ayah tahun berapa wah itu kalau tahunya nggak tahu mungkin SD waktu itu SD itu aja iya gimana cara membelikannya itu ya dibelikan waktu saya ikut SSP di kampung saya waktu itu iya bisa ceritakan lagi jangan panjang panjang cukup ayah aja ya momen apa yang tidak bisa dilupakan ketika menjadi pemain bola profesional momen apa momen apa mungkin apa ya juara juara dulu juara waktu Liga 2 mungkin itu next siapa orang yang paling berjasa dalam karir sepak bolamu hingga saat ini yang paling berjasa banyak sih kalau banyak-banyak ya pertama waktu kecil papanya Luki Wahyu itu bapaknya yang luki Wahyu main persela itu yang kedua almarhum paeco yang kerja di 이해érence los dulu plati saya mitra surabaya dan yang ketiga kutaji santos gitu itu sih ya-ya oio coi coi iya oip itu saya dengar-dengar yang menjodohkan anda ya besok maka siapa tersaji pada saat jangan wrap Saya cuma tahu sedikit Lanjut Jika dalam situasi Aduh penalti dan kamu diminta Menjadi penendang terakhir atau penentu Apakah kamu langsung Menjawab siap atau Ragu-ragu Kalau misalnya Siap atau ragu-ragu Jawab aja Gak usah kemana-mana Pada saat itu Ragu-ragu Berarti gak berani ya Berani Kalau ada penendang Lima penendang Kalau pada saat pertandingan Lebih baik yang lain Apa hal paling menegangkan Ketika kamu bermain sepak bola Apa pada saat ini Curahkan aja Hal yang paling menegangkan Hal yang paling menegangkan ya Ketika kita Belum bisa Membalas keadaan ya Maksudnya Kita ketinggalan Gol atau apa itu sih Iya Itu tegang ya Iya Kalau bisa mengembalikan ya Syukur Alhamdulillah Bijak sekalian Siapa kapten pertamamu Di sepak bola profesional Di sepak bola profesional Kapten Kamu di kelepapa pertama Profesional Kapten pertama Siapa ya Dimana dulu Profesional Maman Abdurrahman Di mana itu Di Terenggale Terenggale Tanggeran Siapa pelatih sepak bola Pertama kamu Apa kenangan terunikmu Dengan beliau Siapa pelatih sepak bola Pertama kamu Pertama kamu Sepak bola waktu Kecil atau itu ya Pertama Profesional Ya profesional Boleh Kecil Boleh Waktu kecil ya Papanya Luki Wahyu Siapa namanya itu Pak Wahyu Kalau saya dulu Manggilnya Mas Han Itu sih Papanya Luki Wahyu Mengajarkan banyak Di SSB Kampung saya Dan juga Yang ada disini Kuduston itu Banyak yang membantu Mungkin dari kampung Dulu anda itu Ini ya Basicnya itu Sepak Takraw Sebenarnya Kan Tapi bisa beralih Kesepak bola Seperti apa Ya Mungkin hobi Hobi Jadi Cita-cita Kita juga Tidak tahu kan Besoknya jadi apa Ternyata jadi sepak bola Lanjut Lanjut Pemain yang sangat Kamu inginkan Bermain satu tim Denganmu Pemain yang sangat Kamu inginkan Satu tim Denganmu Pemain yang kamu Ditolakan Atau kamu inginkan Siapa ya Ya mungkin Teman kecil Aja lah Dulu juga sama-sama Evan Oh Evan Oke Jika sedang Apakah kamu Tertarik mencicipi kuliner Kasih yang berada di kota tersebut Makan apa yang paling kamu suka Kalau kuliner Biasa nih Biasa nih Tahu Nasi kuning Nasi kuning Nasi kuning itu di mana Nasi kuning itu di mana Nasi kuning itu di Kalimantan Kalimantan Kalau Palembang Empe-empe Itu Terus Kalau Sidoarjo Gado-gado Atau Cacingor Sudah Tengkleng Tengkleng Ya Solo Itu pasti Kalau di Solo Kalau enggak ke situ Kurang Sama itu Sate apa Kelatak Oh iya Sudah banyak sekali Sudah langsung aja Oh saya Sebutkan dua teman Tim kamu yang sering usil Ketika di luar lapangan Gampang sih Cusah sih Jauh orangnya Dua Dua Yang paling usil Di luar lapangan Siapa ya Sering usil ketika di luar lapangan Usil Dua Dua orang Usil Ngan Samuyama Ngan Samuyama Soalnya dia suka Suka Mengajak saya Kalau di luar lapangan Itu Aku Saya itu sudah berkeluarga Siapa teman si kamarmu Ketika Pertama kali Bermain di sepak bola profesional Ketika Msaiku Siapa teman si kamarmu ketika pertama Profesional Dingersek dulu Dingersek dulu Msaiku Yang Yang sampean cerita Ia sakit Ia sakit Ia Msaiku Teman saya pun Jatin Teman saya sakit semua Teman si kamar saya sakit semua Sekarang udah gak sepak bola Makanya hati-hati ya Seberapa penting nomor punggung terhadap penampilanmu Gak penting sih Yang penting di lapangan aja Berarti Berarti kalau ganti nomor Nomor punggung Gak masalah Misalnya Gak masalah Karena kan tiap orang punya Nomor punggung yang berbeda-beda Kadang mengidolakan seseorang Di nomor punggungnya Atau hari ulang tahunnya Kalau saya sih sebenarnya mengidolakan Dulu ya Pak Yosep Pekadono itu Sama Danilo Kan nomor 12 Lanjut Siapa pemain paling lucu di tim saat ini? Paling lucu nyanyi supporter padahal waktunya dia yang nanya iya cangkri ya nyanyikan supporternya terbanglah tinggi kau di angkasa tunjukkan pada semua mata dunia persebaya pun juga punya kebanggaan green force persebaya emosi jiwaku agak-agak lupa sorry ya kalau misalnya salah tadi tegang soalnya saya anda tegang nyanyi salah soalnya dimarah yang pencipta lagunya lawan tersulit sepanjang karir sepakbolamu lawan paling sulit lawan paling paling sulit diri saya sendiri apakah orangtuamu setuju saat kamu memutuskan untuk menjadi pesepak bola enggak setuju tidak setuju kenapa alasannya kok pakai alasan enggak karena dulu orang tua saya menyuruh saya kuliah sih untuk jadi guru itu sekarang kan bisa jadi guru ya itu sih cuma dulu kuliah dunia tapi enggak enggak nyampe hanya semester lima udah berhenti semoga bisa lanjut terima kasih lanjut sebutkan dua pemain yang di tim ini yang jarang mandi sebutkan dua pemain yang jarang mandi jarang mandi botong yang jarang mandi itu siapa ya waktu itu di vila bareng-bareng yang jarang mandi itu kalau dulu ada ya ada Maulana itu tahun kemarin ya itu jarang mandi kaunya itu enggak enak saya sekamar sama dia pakai parfum terus sampai sekarang itu jarang mandi mungkin pemain Randy Irwan mau enggak enggak mandi semua siapa di tim ini yang paling sering diminta foto itu oleh fans main yang paling sering untuk saat ini saat ini arin arin ya karang ganteng untuk itu ansamu yama itu iya itu ya ansamu pokoknya lanjut kamu lebih memilih tim deket dengan keluarga atau merantau jauh beda pulau dekat dengan keluarga dekat dengan keluarga karena dekat dengan keluarga soalnya istrinya lihat coba istrinya enggak lihat bisa telepon kalau di luar gini apa ritual atau kebiasaan yang suka kamu lakukan sebelum bertanding apa telepon orang tua istri anak terus berdoa dan dengerin musik India oke lanjut lanjut sebutkan goal yang paling sulit yang pernah kamu ciptakan dan mungkin takkan bisa terulang oh ya saya tahu next lu siapa persija tahun lalu prosesnya terakhir pernahkah kamu belum mandi saat bermain di lapangan enggak pernah tidak pernah kalau latihan pernah kalau pas pertandingan enggak pernah iya itu aja sih malah keramas ya iya mungkin kalau lupa ya keramas lanjut lanjut tiga stadion di Indonesia yang paling kamu sukai tiga stadion tiga stadion eh gelora 10 November satu kedua stadion Karanggayam Karanggayam belakangnya stadion 10 November tempat latihan dulu terus gelora Bung Tomo gelora Bung Tomo Surabaya iya Surabaya siapa pemain panutan panutan di tim ini dan kenapa panutan di tim ini dan kenapa pemain enggak ada sih hahaha lho harus ada itu seenggaknya panutan panutannya di tim ini pemain atau apa pemain pemain dan kenapa pemain mungkin kapten kita lah kapten Ruben Sanadi itu sih kadang dia lebih bijak kadang nangis juga seperti itu tapi dia orangnya bijak sih tegas ya tegas kata-katanya seperti Mario Teguh iya seperti itu oke untuk sesi pertanyaan sudah selesai iya dan sekarang lanjut sesi kedua di seksi kedua apa itu mas ini ada pertanyaan dari kolom komentar mas ini boleh diminum gak sepulang apa buat ini pajak oh ya nanti aja soalnya agak serah kok gak ditawarin dari tadi oke pertanyaan pertama buat mas Reddy sama mas Ovan iya belajar ngelawak dari mana belajar ngelawak belajar ngelawak belajar dari nonton percil ada ya enggak sih mungkin karena apa ya dari dulunya seperti ini sudah suka ceplas-ceplos ngomongnya saya suka ya Suraboyuan ya Suraboyuan lah serimulatan gak tanya sah ya yang kedua buat mas Reddy dulunya pemain futsal ya iya kok bisa apa bedanya futsal sama sepak bola iya iya sih sama aja maksudnya dulu sebelum saya sepak bola sebenarnya juga futsal waktu SMA dan kuliah stop di sepak bola sempat waktu itu tapi pas di futsal ketika itu sebelum masuk Persebaya Junior ada biala antar mahasiswa seluruh Indonesia akhirnya disitu dan dipanggil oleh manajer Persebaya waktu itu Bang Saleh dan Indah Kurnia waktu itu untuk ngikuti di Persebaya Junior karena basic saya bukan di sepak bola dulu sebenarnya cuma sepak bola takdir berkata lain ketanya ketiga buat mas Reddy dan mas Ovan pilih band bumerang atau dewas 19 bumerang 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 nanti suruh nyanyi oke nah yang keempat kalau berdua lari siapa yang paling cepat ini cepat ini kalau jarak 5 meter ini sisi explosif eksplosif cepet samban bukan eksplosif eksplosif ini cak Randy oke pertanyaan yang kelima buat mas Randy Kenapa kalau main rambutnya pun limis terus Ditenten mantan Kalau istri saya lihat Mantan saya juga lihat Karena saya suka sih Pakai minyak rambut Karena memang Kalau kita bersih, rapi Kelihatan lah Di lapangan nanti buat contoh pemain-pemain lainnya Minyaknya minta sayang Minyaknya minta ya? Jangan keras-keras Pertanyaan ke-6 Posisinya sebenarnya itu apa? Gelandang apa sayang? Gelandangan Sebenarnya sih Dulu gelandang serang Tapi semenjak di Persebaya Tapi dari dulu Persebaya Junior Sebelum ke profesional Sempat sayap Terus Balik lagi sekarang sayap Jadi sempat gelandang Di sesi kedua ya? Alham, jawab jujur Komentar kalian Tentang Asamuyama Orangnya baik sih Orangnya baik Pendiam Pendiam itu Tapi kadang-kadang Kadang-kadang usil juga Seperti itu Tapi dia profesional di lapangan Itu saja Banyak cailnya juga Dia Ya Usil Jail Dia anaknya terus Apa ya? Itu loh Suka ngajakin saya keluar Yang saya Jadi Tapi kan Tapi memang sudah keluar untuk Nongkrong Yang positif Segmen ketiga Silahkan dijelaskan Best Eleven versi masing-masing Mau siapa di luar? Best Eleven Tebotol Sosro Dari Keeper ya? Ya sambil di Dia kasih lihat Wah iya Saya banyak Saya nggak Saya nggak Saya nggak Saya nggak Enggak Saya mulus Enggak Enggak Gak boleh Harus kasih tau Mas kecilnya Enggak Enggak Harus kasih tau Enggak Jangan, jangan, jangan kalau saya enggak Dari penjaga gawang Karena saya pernah bonek Hendro Kartiko Penyelamatan krusial selalu Di stopper 2 ada Bejo Sugiantoro dan Murchid Effendi Pemain yang pokoknya buta huruf gitu Jangan, jangan Enggak, mau Maksudnya itu Maksudnya itu Tapi Cerdi Quintas Kutpeco ya Tolong anak buah sampean Di kanan dan kiri Anang Ma'ruf dan Mat Halil Di gelandang Gelandang Pertahan Gelandang Pertahan Destroyer Ada Uston Nawawi God Uston Diserang ada John Takpor Dan Randy Irwan Jadi John Takpor yang agak bekerja Rendy Cari Rendy yang Suple Suple Lebih menyerang Menyerangnya 99% Menyerang 70-30 Di Saip kiri Ada Saya mau Cut-in set Untuk ke Gawang Untuk syutingannya keras Siapa? Valabenson Main lawas Valabenson Dia punya Cannonball Yang sangat keras Jadi saya suruh Dia enggak jangan crossing Cut-in set syuting Di Saip kanan Ada Pablo Rojas Pablo Rojas Itu pemain dulu Persebaya Dia sukanya Teknik Teknik Skill Juggling Finishingnya bagus Samba-samba Gitu Karena biar penonton Teribur Karena sepak bola adalah Hiburan rakyat Pelatih 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 Persebaya Kuts aja Sekarang Sekarang Tunjukkan Enggak Enggak Mohon ditunjukkan ditunjukkan Enggak 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 Sekarang Banyak coret Seri Salah nulis karena tulisan saya jelek Jadi ini Waktu ini ya Masih seleksi ya Ada mencoretan Ya Tephutal Shasro Bass Eleven Versi saya Untuk penjaga gawang Kurnia Sandi Karena saya juga Pernah bermain dengan beliau Di ngersik dulu Dan juga sebelum Saya bermain sama dia Dia di keeper tim nasional Saya sering lihat dulu bersama Kutus Tonawawi dan Kutus Kujus Yantoro Di Kanan Ada Mas Anang Maruf Pemain medola Semua rakyat Indonesia Bekanan terbaik ya Mas Anang Yang di dua defendnya Ada Kutus kita sendiri Kutus Yantoro dan Kutus Mursi Tevendi Dua tower Di masanya waktu itu Sekarang udah gak masanya Kutus BS Tapi tetap Di kiri Ada kapten saya dulu Hero Libah Dia teknik orangnya Baik juga Lucu juga Iya dia Bagus Yang Di Tiga gelandang Ini tadi pakai 433 Tiga gelandang Bertahan Yaitu Mas Bima Sakti Karena saya pernah main dengan dia juga Dan sebelum itu juga Saya lihat di tim nas dulu Dia jadi panutan Buat saya juga Sering Sering ngasih saya Makan juga Jadi Terima kasih Terima kasih Makan-makannya Yang kedua Tahun kemarin Robert Dino Pugliara Gelandang Yang ketiga Gelandang serang Jontakpor Jontakpor Itu Pasangan saya dulu Ya Sama Sama Cuma Ngadang Robert Dino Daripada Jontakpor Gitu aja Yang di sayap Kanan Ada Idola saya Danilo Fernando Dan di Sayap kiri Untuk Saat ini Masih ada Kakak Buah Salosa Di Persibura Jayapura Dan Striker Yaitu tetap Gundul Davida Silva Terima kasih Pelatih kok banyak coret Pelatih kok sulit-sulit Pelatih Pelatih Sebenarnya Kutama Darmawan Tapi saya coret Besok lawan dia Jadi Kutaji Sandoso Terima kasih Terima kasih semuanya Ya Apa Ya Sekian Terima kasih Lev Liga 1 Meds Salam 1 Wali